Hai guys jumpa lagi di mikrotik tutorial dan pada tutorial kali ini kita akan membahas untuk teknologi atau protokol yang namanya VPN karena di video-video sebelumnya di komen-komen itu banyak yang tanya jadi bagaimana VPN apa itu VPN bagaimana cara kerjanya nah di video kali ini saya akan bahas introduction atau pendahuluan atau konsep mengenai VPN itu apa apa gunanya kapan kita pakai VPN dan jenis-jenisnya apa saja nanti di video-video berikutnya baru kita akan bahas lebih detail per jenis VPN nya untuk itu yang belum subscribe subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang lebih baru kita akan membahas mengenai VPN di video ini dan ini adalah konsep atau introduction mengenai VPN atau kepanjangannya adalah virtual private network ya jadi secara umum kapan kita pakai VPN kita kadang-kadang atau kita perlu VPN pada saat misalnya ada dua titik dimana kita ingin dua titik ini terhubung dengan satu kabel atau satu jalur internet yang terhubung langsung meskipun secara fisik mungkin itu letaknya jauh kalau kita langganan kabel fiber atau wireless atau yang lain-lain yang harus terhubung langsung mungkin akan sangat sulit dan mahal karena kita misalnya langganan satu kabel khusus dari Jogja ke Jakarta untuk menghubungkan kantor pusat di Jakarta kantor cabang di Jogja pasti harganya akan sangat mahal karena itu kalau misalnya kantor di Jakarta sudah punya internet kantor di Jogja punya internet nah kita bisa membuat satu link antara Jakarta dan Jogja supaya kedua titik ini saling terhubung inilah gunanya VPN ini contoh pertama jadi kita bisa menghubungkan dua kantor server misalnya sama-sama ada IP lokal ada IP lokal dimana network lokal yang disini ingin mengakses misalnya ada file server lokal yang ada di kantor cabang lain atau printer yang ada di cabang lain nah itu bisa kita hubungkan dengan VPN jadi untuk menghubungkan dua node atau dua kantor yang letaknya jauh kita nggak punya kabel yang direct kita pakainya VPN atau misalnya juga kita bekerja itu secara remote jadi kita tidak selalu ada di kantor kita kadang-kadang di jalan keluar kota atau kita kan nggak mungkin 24 jam di kantor kalau malam kita pasti ke rumah pulang tapi ternyata waduh server di kantor lagi ada masalah kita harus login ke server yang ada di kantor nah biasanya kita akan manfaatkan VPN jadi kita akan lakukan dari laptop kita kita akan melakukan dial VPN ke router yang ada di kantor setelah kita berhasil masuk ke router yang ada di kantor baru kita bisa mengakses jaringan lokal yang ada di kantor jadi kita akan VPN dulu baru bisa lihat server-server yang IP lokal di kantor nah kenapa kok servernya IP lokal padahal mungkin teman-teman yang disini berpikir server kan harusnya IP publik nah untuk soal security memang kadang-kadang server itu di kantor kita kita taruh di IP private supaya memang tidak bisa diakses dari internet oleh sembarang orang misalnya server file kemudian mungkin server untuk urusan keuangan ya kalau server ini punya IP publik akan sangat riskan server ini diakses langsung oleh siapapun di internet karena itu kita taruhnya di IP private karena servernya di IP private maka server ini by default tidak bisa di apa di koneksikan dari luar ya Kenapa karena IPnya IP lokal karena itu kalau kita sedang berada di luar kantor dan kita ingin mengakses server tersebut kita akan lakukan VPN dulu jadi kita melakukan VPN seolah-olah kita ada di dalam kantor sehingga kita bisa mengakses server yang IP nya adalah IP lokal yang ada di dalam kantor karena itu memang VPN itu harus secure kenapa karena kita ingin mengakses server-server yang harusnya nggak bisa diakses oleh publik jadi tadinya kita di dalam kantor sama-sama IP lokal tentu akan secure networknya begitu kita ada di internet kalau kita gunakan VPN nya tidak secure tentu risikonya sangat besar karena ini mungkin banyak data-data sensitif untuk urusan pekerjaan karena itu hampir semua VPN hampir semua jenis-jenis VPN itu pasti ada yang namanya enkripsi nya jadi data yang lewat jadi kalau sudah terbentuk VPN antara satu node ke node yang lain data yang lewat di tengah-tengahnya itu sudah di enkripsi sehingga siapapun yang ada di tengah-tengah siapapun yang mengelola router di tengah-tengah antara ASP VPN api dan lain-lain akan sangat sulit untuk melihat data yang lewat jadi harus secure karena itulah di enkripsi kemudian kalau semua orang kemudian bisa iseng-iseng dial ke VPN tentu jadi nggak secure lagi karena semua orang jadi bisa mengakses IP lokal karena itu hampir semua VPN itu juga pasti ada fitur otentikasinya jadi selain tadi enkripsi enkripsi itu untuk melindungi data yang lewat sehingga tidak bisa diubah orang tidak bisa dilihat oleh orang ada lagi otentikasi untuk memilih siapa yang boleh login siapa yang tidak siapa yang boleh lakukan VPN siapa yang tidak jadi nanti kalau dilihat jenis-jenis VPN nya hampir semuanya juga ada seperti itu ada username password sehingga selain secure linknya terenkripsi tapi juga siapa yang bisa lakukan VPN itu terpilih karena ada otentikasinya itu salah satu fungsi dan spesifikasi VPN kemudian ada lagi di kadang-kadang kita berada di suatu network dimana kita tidak bisa mengakses server tertentu karena mungkin tiap lokasi tiap daerah polisinya berbeda-beda karena itu biasanya kita akan lakukan VPN ke server tertentu jadi misalnya saya sudah punya satu server VPN dimana server itu akses internetnya itu sesuai dengan yang saya inginkan nah daripada saya ikut akses di lokasi tertentu dimana itu sangat dibatasi nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu ya karena itu saya akan lakukan VPN VPN dulu keluar VPN ke server saya setelah saya berhasil VPN ke server saya seolah-olah saya itu beradanya lagi udah nggak di dalam kantor yang ini tapi seolah-olah saya sudah ada pada network yang sama dengan server VPN saya sehingga di sana saya bisa full kontrol apa yang boleh saya lihat apa yang nggak boleh saya lihat dan lain-lainnya jadi ini tidak semata-mata untuk membaipas filter misalnya tapi juga sebaliknya bisa saja kita punya server itu justru yang ada filternya sedangkan di rumah kita kita ingin bahwa akses apapun itu harus terfilter nah justru kita harus connect VPN bisa seperti itu juga jadi intinya bukan soal bypass membaipas tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan akses internet dan juga segala privilege nya sesuai dengan server VPN nya bukan lagi lokasi dimana kita berada ya itu jadi VPN bisa kita gunakan untuk hal seperti itu jadi seolah-olah kita berada di tempat lain nah hal lain misalnya tadi soal kerjaan kantor gitu ya selain cuma mengakses server tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan misalnya mail servernya itu harus menggunakan server dengan IP lokal misalnya jadi kalau kita berada di luar kantor maka kita harus VPN dulu untuk ngecek email banyak yang seperti itu juga kenapa karena kalau mail servernya itu belum secure misalnya tanpa autentikasi atau autentikasinya itu plain hanya pakai port 25 dan lain-lain atau port 110 yang tempat security tentu ini akan sangat rawan untuk dibobol orang karena itu servernya yang kita taruh di IP private sebelum kita bisa mengakses mail server kita kita harus VPN dulu ke kantor kita setelah VPN baru kita bisa mengakses mail servernya ini contoh-contoh aplikasi bagaimana kita menggunakan VPN ya ada banyak contoh lain misalnya misalnya gini kita punya akses internet dimana aksesnya itu hanya besar kalau ke network lokal hanya ke IEX misalnya ke internet Indonesia tetapi bandwidth internasionalnya ternyata kecil sekali jadi kalau kita gunakan secara biasa kalau kita mengakses yang domestik itu cepat sekali mungkin bisa 100 mbps tapi begitu kita mengakses ke server Amerika ke IP Amerika itu kecepatannya rendah sekali mungkin cuma 1 mbps 2 mbps kenapa karena mungkin kita berlangganan ke ISP yang bandwidth internasionalnya tidak terlalu besar banyak warnet mengalami kendala seperti ini ngakalinya gimana ngakalinya mencari ISP yang menjual akses VPN dimana ISP tersebut harus juga punya pipa yang lebar ke internasional jadi misalnya ISP itu ada di Jakarta gitu ya Jakarta bandwidth internasionalnya jauh lebih murah dia menawarkan oke VPN ke sini aja nanti bandwidth internasionalnya bisa kita dapat 10 mbps misalnya kalau kita tetap menggunakan akses internet tadi bandwidth kita ke internasional jadi kecil karena itu kita harus VPN dulu ke server yang ada di Jakarta itu kita langganan di sana nah dari sana kita baru bisa dapat misalnya bandwidth internetnya bandwidth internasionalnya 10 mbps kalau kita bicara penerapan VPN di mikrotik itu ada beberapa jenis VPN yang bisa kita lakukan dengan mikrotik dan ini sebenarnya jenis VPN yang umum dan banyak digunakan juga di brand lain yang pertama adalah PPTP meskipun sekarang beberapa operating system sudah tidak mau lagi mensupport PPTP karena dianggap tidak secure yang kedua adalah SSTP dimana VPN ini memanfaatkan port yang sama dengan HTTPS port TCP 443 dimana kalau kita scan nanti seolah-olah aksesnya itu adalah akses ke website HTTPS sehingga jarang sekali port ini di blokir karena memang portnya sama dengan portnya HTTPS kalau HTTPS di blokir jelas kita nggak bisa mengakses banyak hal jadi karena itu jarang ISP yang ngeblok port HTTPS kemudian ada juga L2TP atau layer to tunneling protokol layer 2 kemudian ada juga OpenVPN OpenVPN ini yang cenderung cukup baru juga dan banyak digunakan dan juga secara security cukup tinggi nah nanti dari berbagai VPN ini masing-masing akan punya metode enkripsinya masing-masing bahkan beberapa jenis VPN ini kita bisa pilih enkripsinya mau menggunakan enkripsi apa sehingga kalau kita pilih enkripsinya makin tinggi bitnya makin tinggi tentu akan makin secure ya jadi kita bisa lakukan banyak hal yang berbeda-beda kita bisa pilih jenis VPNnya kita bisa pilih jenis jenis enkripsinya ini akan meningkatkan security dari VPN kita perbedaannya apa saja sih VPN-VPN ini kemudian mana yang lebih baik digunakan yang ini digunakan untuk apa yang ini digunakan untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa simak pada video-video selanjutnya karena di video selanjutnya kita akan bahas per jenis VPN karena itu teman-teman jangan lupa klik like kemudian juga sharing sehingga banyak teman-teman yang lain bisa melihat video ini jangan lupa juga subscribe dan juga klik lonceng sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video-video berikutnya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati